Halo, kembali lagi di channel Guru Geografi bersama saya Aga Setiawan Guru Geografi Indonesia Lanjut kita lanjut lagi ya, untuk membahas soal simulasi UNBK 2019, ini 5 nomor terakhir Nomor 46, tentang materi siklus air, ini selalu biasanya muncul terus di UN, jadi artinya kalau kamu sudah paham ini pasti benar, yakin nomor terakhir ini pasti benar tentang siklus air Ditanya ada gambar siklus air, ditanya nomor 3, proses nomor 3 pada siklus hidrologi adalah apa, ini 3 ini ya Ini kan dari mana, dari tumbuhan, berarti penguapan dari tumbuhan adalah apa, transpirasi gitu kan, penguapan dari tumbuhan Kalau ini kan evaporasi ya, penguapan, perayaan terbuka, kemudian ini presipitasi, kalau pembentukan awan kondensasi, pembentukannya Kalau lipas hujannya ini, presipitasi, kalau misalkan masuk ke dalam tanah, infiltrasi, kalau mengalir di atas tanah, run off Kalau mengalir di bawah, percolasi atau ground water, ground itu kan bawah, aliran air di bawah tanah Jadi ini kayaknya nggak susah banget ini, ini soal masuk tipe C1 lah, kalau mudah Dan sering muncul, bahkan selalu muncul, jadi kamu harus benar kalau soal, ada soal kayak gini, ini karena sering Sering sekali Nomor 47, saya geser ke bawah dulu 47, ada ciri iklim, seudara 25-32 derajat celcius, berada di ketinggian 660 meter di atas permukaan laut Nomor 3, curah hujannya cukup tinggi Aktivitas penduduk di daerah sesuai iklim di atas adalah apa? Nah ini, ini kaitan aktivitas penduduk dengan ketinggiannya Kamu ini aja, ini saya kaitkan dengan iklim junghun Iklim junghun kan dibagi 4 ya, panas, sedang, sejuk, dingin Iklim panas, iklim yang ketinggiannya 0-650 ya, atau 700 kan 750-1500, itu sedang, 1500-2500 sejuk, di atas 2500, iklim dingin Berarti ini masuk masih iklim panas kayaknya Nah, kita cek, tumbuhan apa yang cocok di ketinggian 650 meter Dengan curah hujan yang tinggi dan suhunya ini relatif panas ya Ini relatif panas ya Yang mana coba Kalau saya sih, cenderung yang curah hujan tinggi ya, dan panas Panas itu ini kayaknya, kelapa Kalau kina kan udah naik ya, di atas Kemudian Aren udah agak naik, kemudian Tembakau itu dia lebih di daerah yang ini Agak kering dia, sayur itu yang dingin Jadi kalau saya sih, lebih cenderung ke ini, kelapa Karena suhunya ini panas nih Kelapa kan doyan di suhu yang panas-panas, gitu kan dekat pantai gitu ya Dan tidak terlalu tinggi, gitu Oke Tapi kalau salah silahkan di cek aja ya Karena ini sebetulnya agak ini, agak mirip-mirip Harusnya ini jawabannya agak di Terlalu ini ya Karena tumbuhan itu sebetulnya punya Batas toleransi Yang ada toleransi Kelapa di daerah yang agak dingin juga tumbuh Bagus, itu kan bisa Kemudian tembakau juga kan ada ketinggian toleransinya Jadi Memang sebetulnya soal kayak gini harus lebih cemat lagi Membuatnya, gitu kan Karena Tumbuhan itu tidak Memang misalkan Kelapa Apakah hanya di pantai saja tumbuhnya kan? Enggak, sebetulnya Jadi Kalau kamu harus banyak baca sih ya Ini supaya Tahu yang paling spesifik, gitu Ini kalau saya sih Ini karena suhunya panas, gitu Dan curah hujan tinggi Saya sih Kelapa, mungkin Gitu Menyantara kelapa dan Kina, ini Coba aja di cek lagi nanti ya Nomor 48 Tentang lingkungan hidup Membuat biopori Yang tidak Ini ya Angka-angka biasa Membuat biopori Pengembangan keanekaragaman hayati Pengelolaan limbah Menganfaatkan air tanah Pemukaan Peranaman pohon Untuk industri Tindakan yang tepat Untuk pelestarian Mengenfaatkan yang Berkelanjutan Masuk kategori Melestarikan lingkungan hidup Lihat nih Ini kan Nanampuan buat industri Itu bukan Bukan melestarikan lingkungan hidup Berarti yang ada Nomor 5 salah ini Jangan jawab nih Pilihan kamu tinggal A dan B Tentu yang Pasti satu ya Biopori lubang Biopori lubang Di tanah Untuk supaya Air meresap Kemudian Dua Pengembangan Pengelolaan Kanekaragaman hayati Kemudian Mengelola Limbah domestik Supaya limbah rumah tangga itu Tidak Masuk ke sungai Tidak bau Ini yang Salah satu Wujud Upaya pelestarian Lingkungan Satu dua dan tiga Nomor 49 Ada Tentang biosfer Nama hewan Nama hewan Ada bedak bercula Satu Dua Cendrawasi Babi rusa Orang hutan Bekantan Jenis hewan Di Indonesia Bagian barat Nah ini sering Ada tiga Asunasi Valora Fauna Indonesia kan Barat Peralihan Dan timur Yang barat Mana Tentu ya Mana nih Yang ada nomor dua Salah ya Cendrawasi Itu kan timur Jadi yang ada dua Salah Satu Dua Tiga Ini salah Tinggal antara C Dan E Itu kan Yang benar adalah Satu Empat Dan lima Babi rusa itu Bukan ya Dia diperalihan Peralihan Di Sulawesi Ini gak ada di barat Gitu caranya Udah sering ya Bagaimana cara Mengerucutkan jawaban Yang ada list Kayak gini ya Satu dua tiga Tiga dua lima Diminta pilihan Pilihan Oke ya Lanjut Nomor terakhir In the last Tentang prinsip geografi Ini disimpan di akhir Badai X adalah Sebuah simpon tropik Menerjang Karibia Dan Amerika Serikat Badan meteorologi Amerika Serikat Menyatakan Hebusan badai Dapat mencapai 1.800 km Dari pusatnya Badai X tersebut Terbentuk Akibat paduan Faktor Glembang tropik Dan gangguan cuaca Ditanya prinsip geografi Ada empat prinsip ya Distribusi Interrelasi Deskripsi Kologi Kalau di pertanyaan Nomor 50 ini adalah Menunjukkan Adanya kombinasi Beberapa Prinsip Ini prinsip penyebaran Ya kan Badainya Menerjang Wilayah mana saja Kemudian ada Interrelasi Terbentuk Karena apa Paduan faktor ini Kemudian ini ada Angka statistik Nah Ini adalah Bisa Dinyatakan Sebagai gabungan Ada Distribusi Interrelasi juga Keterkaitan Ini kan Badan ini Akibat Wilayah tropis Ini bisa Dijawab Korologi Jadi lihat Di Di sini Di penyataan ini Di paragraf Kalau minimal Ada dua Prinsip Di sini Kamu jawab Korologi Minimal ada dua Kalau hanya satu Misalkan saya hapus Ini Saya hapus Ini kan Cuman ada Penyebaran Itu jawabnya Penyebaran Itu kan Jadi lihat Kalimatnya Itu cara Menjawabnya Oke ya Sekian Ini sudah Sampai di akhir Nanti kita lanjut lagi Materi-materi lainnya Supaya Memperdalam Tentang Pemahaman Geografi Jangan lupa Share Subscribe Kunjungi blog saya juga Ada gurugeografi.id Dan channel Instagram juga Guru Geografi Silahkan belajar Geografi di sana Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax